Aduh, sorry mas maaf Eh, enggak punya mata ya? Iya maaf mas, enggak sengaja Papan sebesar ini enggak bisa lihat Kamu kan jadi sini? Terima kasih Sih kak Aku ke ruangan kakak barusan, kok enggak ada? Dari mana sih? Dari meeting langsung Tapi panggung ya, terkait ini Terkait peringinan kita Oh iya, selamat ya Ya dong, coba dulu Kenapa? Lu panggil kamu sini Aku pengen, kamu juga Iya, kamu di sini juga Kakak mau aku juga ngembangin bisnis yang di sini Bukan ngembangin, tapi perbagi manajemennya Buat apa kakak nyolain kamu manajemennya Tapi enggak dimanfaatnya Kak, aku boleh cuti enggak sebulan Ajak aku pengen nyantai, aku pengen liburan Satu kali ini aja, bunda wosok Udah itu kamu cuti Kakak kasih diurtex, kamu mampu-mampu aja Kakak kasih Biar kamu juga jam terbangnya juga banyak Ini dia kalau kamu udah banyak jam terbangnya Gampang kan, untuk kulusi yang lain-lain juga Kak, aduh Kakak pikir yang di jember kemarin Gampang gitu Iya, kakak tau Tapi sukses kan, akhirnya Ya iyalah, aku sampe lembur Tidur subuh, gimana kamu sukses? Emang-emang loh, ini usah orang tua kita Ya, kita tinggal terusin Ayah, mama, papa kita yang babat ini Susah banget Boleh Boleh, setelah di bunda wosok Ehhhhhh, tapi kan prosesnya lama Ehhhh, aku yakin di bunda wosok ini enggak seribet di jember Kakak pastiin kayak gitu Karena disini lebih, ikniputnya lebih kecil kan daripada di jember Oke? Ehhhh Aku harus terbaikin semua yang ada disini gitu Iya, tinggal dikit lagi Enggak separah yang di jember kemarin Oke? Kak, disini udah oke Gimana kalau aku liburan, cuti dulu Sebulan baru aku masuk ke situ Oh, nunggu Hotel Indubangkur dulu Gitu kan? Yaudah, kakak janji Selain ini selesai Setelah bunda wosok ini sukses Kakak kasih reward kamu mau kemana aja Kakak, kamu tuh Kamu tuh pengen bikin aku Hah? Mau enggak? Mau yaudah, kamu bunda sendiri mau liburan kemana aja Ini kakak kasih feel Mau kemana aja kamu ke Paris Ke Umroh Kalian semua kakak wajib Aduh Kak aku cuma pengen ke Bali Kelombok udah Maksimal sebulan aku pulang Iya Oke kakak, kakak yang biaya semuanya Tapi selesainya disini dulu Oke? Gak ada kata tapi Harus kerjain Oke? Udah ya? Kita lanjut ya Kak Itu siapa? Oh, itu baru Baru seminggu disini Namanya Didan Kenapa? Kamu kenal? Didan? Iya Baru seminggu Iya Kenapa sih? Kamu kenal? Ray Oke Aku setuju Aku bakal kembangin ini Perbaikin semua yang ada disini Liburannya nanti Kalau udah urusan disini beres, oke? Kok suka-suka gitu? Loh? Iya, aku ngikutin Apa kata kakak dong Deal Deal Selesain ya Oke Tiga hari ini kakak keluar kota Oh, tiga hari doang Seminggu, sebulan juga gak masalah kok kak Tenang aja Jember aja Jember aja biar Kak 3 video call Wih Yang ada aku seneng kalau gak ada kakak Kakak tuh bawel banget Tidak ada begitu sih Kamu suhu lupa Hei Kamu suhu lupa Lupa-napaan Ternyata gak mau agak banget sekarang Iya Ya enggak Kakak kan bilang tadi Ini usaha dari mama papa Kita tinggal perbaikin Kita tinggal ngembangin Kita tinggal ngembangin Otomatis Oke Oke Guil ya Setelah ini selesai Kakak janji Kamu liburan teman aja Oke Kakak tinggal Kakak tinggal hari doang kota Iya kak Ati-ati Apa ni Ada yang telah terjadi Kalian yang telah terjadi Antara aku dan dia Terima kasih waktu dua minggu boleh Pak Pak saya masih belum ada uang kalau sekarang dua minggu lagi saya baru gajian Pak Hai hal apa saya minta tolong Pak bener Pak ya udah makasih ya Pak Iya ya saya janji ini enggak bakalan telat-telat lagi Pak saya janji semester ini aja sayang telat ya Pak Makasih Pak hai 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 ya ampun harusnya kamu kalau ada apa-apa tuh kakakku jangan malah pergi hai 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 bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Nah masih jalan Aduh, sorry mas, maaf Eh, gak punya mata ya? Iya, maaf mas, gak sengaja Papan sebesar ini gak bisa lihat Kamu kan jadi sini? Sejak kapan? Baru Baru seminggu di sini Oh, OB baru Lantesan Ya paling gak nih Kamu lihat-lihat ya caranya Oh ya, kamu belum tau kan aku siapa Aku di sini juga OB Ya, anggap aja aku kepala OB atau senior kamu Laksan aku udah lama banget Senior OB Kamu jangan tanya kalau kemarin-kemarin aku gak ada di sini Ya karena emang aku ada di cabang jember Kayak gitu Jadi kamu atasan aku? Iya, tapi aku sama kok kayak kamu OB Tapi yang jelas aku masih atasan kamu Ya gak, gak percaya Mana buktinya kalau kamu senior OB di sini? Hmm, buktinya beneran Iya, maja kan Karena udah sering kelihatan aku di sini Ya, aku di sini emang ngontrol Serius? Ngapain aku main-main? Kamu barusan sengaja ya? Nendang papan di sini Iya Kamu gak liat apa? Gak sengaja Gak sengaja dua kali Kamu tuh sibuk banget dari tadi nunggu orang Gini bolok-balik gitu loh Makanya Eh, gini-gini aku kasih tau ya Cara kerja kamu yang bener ya Gak kayak gini Kamu terperhatin dulu sekeliling Kalau emang di sekeliling kamu aman Yaudah dibersihin Kamu mau naruh papan dimana aja Tapi ini kan jalan nih Iya Aku tau Jalannya tau Makanya aku kasih papan Biar ngeliat ada tulisan Licin Hati-hati Itu maksud aku Ya, paling gak gak ngehalangin jalan dong Kan sama aja bisa ngehalangin jalan Iya, ampun Masuk ke Resto Jalanan di sini luas Bisa lewat di sana Di sini Di situ pun juga bisa Ini baru aku ya Coba kalau ada customer yang komplain gimana Iya Kamu berapa lama sih masuk sini? Eh, ini masalah kecil kok dipermasalahin kayak gini sih Hah? Ini kan masalahnya kamu yang salah Kamu juga gak pake pewangi Pewanginya Belum aku pasang Nanti aku Pewanginya mana? Iya Gak ada kan? Kalau pewangi belakangan Nanti aku baru kasih pewangi Ya itu sama aja Kalau kamu kerjanya bakal dua kali Pewanginya langsung aja dikasih Kalau kamu gak tau Lemari pewanginya itu ada di sebelah Belak mana? Ya deket-deket sini Tuh kan gak tau kan? Ya enggak Anak katanya senior Ngaruh di sebelah itu Deket pel-pelan Tapi kalau gak ada Coba Tanya anak-anak kesini Dimana juga Aku gak tau cara ngepel Aku tau lah Ya udah Sudah kerjaan aku Masa gak tau Tuh, tuh, tuh Debunya masih tuh Iya, bawel Udah kamu sapu dulu belum? Sapu dulu baru dipel Udah Tadi udah aku sapu Itu dudunya Iya tuh Barusan ada angin Ya udah dipersihin sekarang Iya bawel ya Kamu dari dulu emang bawel Gak berubah Aku udah lupa Emang dulu kita pernah ada sesuatu? Enggak Kayaknya kamu ngilang kayak hantu Aku juga udah berubah Iya apalagi aku gak inget kak Kamu gak inget? Aku juga ingetnya Kalau kamu cuma temen SMA aku Iya sama Yaudah itu disini Kalau kamu cuma temen SMA Udah bersihin tuh Tuh, tuh, tuh Bang kursi tuh Yaudah pergi Aku bekerja Aku mau liat cara kerja kamu gimana Salah Mau deket lagi sama aku gitu Ih pedek banget Mau deketin kamu siapa? Kamu Bilang aja Aku meninjau yang lain daripada kamu Ngapain? Aku ngedeketin hantu Bisa dipegang Oh bisa Eh aku bukan hantu ya Iya Bukan hantu Tapi dulu kenapa tiba-tiba ngilang? Iya aku sadar diri Aku siapa? Aku orang gak punya Aku sadar Aku malus deh Kalau diurusan kayak gini Itu namanya orang gak bersyukur Gak tau yang namanya Manusia di mata Tuhan itu semua sama Gak bersyukur apanya? Udah-udah bersihin Kamu tuh dideketin Andi tuh Andi orang kaya Iya aku Mikir aku gak pantas aja buat kamu Lebih baik Andi daripadamu Aku gak tau siapa namanya Andi Gak kenal aku sama Andi Gak peduli Alah gak kenal gak kenal Kamu tuh gak usah nutupin kesalahan kamu Dengan ngebahas topik lain ya Dan Eh Itu fakta Itu fakta Oh jadi disini Waktu itu aku langsung ninggalin kamu Oh jadi aku yang salah Bukan kamu yang salah Aku pikir kamu emang deket sama dia Aku gak tau Ya berarti disini kamu nyalain aku dong Kalo kaya gitu Harus ya Punya mulut itu nih Punya mulut Ngomong Jangan diem tiba-tiba ngilang Kayak hantu Sini kalo gak bisa ngepel Awas sepatunya Gini doang gak bisa Serius Seriusnya dia kepala Awas disini Kalo gitu Masih ada kesempatan Bapak aku buat deketin dia Dulu salah paham aja Aku pikir Dia deket samaan Dia terus jadian samaan Aduh Bego banget sih kamu Dan Aku pikir-pikir Aku nyesel dulu ninggalin dia Tapi waktu itu aku sedar diri Aku orang gak punya Sedangkan dia orang kaya Sekarang kesempatan aku Gak bisa deket sama dia lagi Bapak aku masih jomro Dan aku gak bisa bohongin Hati aku sendiri Aku masih ada perasaan sama dia Mudah-mudahan Dia masih sayang sama dia Bapak ini anak bengong kaya gitu Tidak diingat masa dulu Waktu masih sayang sama dia Woi Hahahaha Eh deng Ngegetin aja Maksud kamu apa sih Yang gak terdeket dong Maksud kamu apa Aku kaget Kalo aku jantungin dimana Aku tanggung jawab Ngapain bengong Kalo kerja jangan bengong Mentang-mentang Besok lagi sepi Terus kamu bengong kaya gitu Ya gue lagi istirahat Dari tadi kerjamu Istirahat Atau lagi Lagi apa Mengenang masa lalu Gara-gara abis ketemu aku Bener gak? Gak Pede banget Lagi kamu senyum-senyum Apaan? Enggak Ya gak apa-apa Aku senyum-senyum Bukan karena itu Kenapa? Gak ada orang gila Tuh disana tadi Mana ada orang gila Sitar sini Ini Enggak Apaan sih Kayak harimau aja Men gigit-gigit aja Kenapa? Nyesel Nyesel apa? Udah pernah ngilang Enggak Ngapain aku nyesel Bener kan kayak nyesel Enggak Gak kangen 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 sama siapa? Kangen sama orang gila Gengi Nih Enggak Ngapain aku kangen sama kamu Duduk situ Dan Gengsi Aku udah niat baik Anak ini masih nyolot aja Udah udah Taruh Duduk Tapi kerjaan aku belum selesai Udah duduk Nanti aku laporin Kamu ya Sampung milik Restor disini Gak kangen ngomel Kalau kamu lagi sama aku Udah tenang aja Masa kepala OB-nya Ngajarinnya gak bener Udah Lagian yang udah bersih Kamu mau bersihin gimana Udah bersih kok Aku liat Apa? Mau ngobrol apa? Kamu sibuk apa Selain disini Kerjaan nih doang Aku liat Sampai kerja Kuliah aku masih belum selesai Aku udah lulus Tahun kemarin Kamu lulus SMA Kemarin gak langsung kuliah ya? Iya Aku masih cari kerjaan Baru aku langsung kuliah Aku gak ada biaya soalnya Orang tua kamu gimana? Gak bantuin kamu? Orang tua aku lagi sakit-sakitan Mantan di kampung Aku malacur banget sih Sama mantan lagi Ya emang kenapa aku mantan kali? Bukan setan Iya Enggak apa-apa sih Males aja gitu Enggak gak usah dilanjutin Jangan-jangan kamu kangen ya sama aku Makanya kamu ngajak ngobrol aku kayak gini Ya udah Kamu ulangin kerjaan kamu Bersihin kaca dari ujung sana Sampai ujung sana Terus itu dipel Dari ujung-ujungnya mau Eh Terus tugas kamu apa? Kontrol Bukannya kepala OP itu juga kerja Ya kurang dia dong Kontrol Masa kerjanya kontrol doang? Loh Ya iyalah Kalau gak ada yang kontrol kerjaan Nanti kalau kerjaan berantakan gimana? Tugas aku tuh Oh mas Yang itu Yang itu Mejanya Harusnya Di sebelah sini Bukan di sana Oh ya Kacanya masih berdebu Kalau aku gak ngingetin gimana? Ya udah Ya udah aku kerja dulu Wah yang nyuruh kamu kerja siata Duduk dulu Barusan aku selalu bersihin kaca Yaudah duduk dulu Aku mau habrol Apaan? Apaan sih? Sium-sium gitu Aku tahu apa Yang ada di dalam isi hati kamu Apa? Didan Aku masih kangen sama kamu Iya gak? Bener kan? Enggak Kenapa yang kangen sama kamu? Buktinya Eh kamu gak usah kayak gitu Langsung gombal Ntar istri Atau pacar kamu marah Udah punya pacar bener kan? Udah punya Kok punya nikah dan? Udah pacar Ya kali nikah Kenapa? Ada masalah sama kamu Gak apa-apa Yaudah lanjut kerja Kala duduk-duduk Cepetan tuh Pelan bener Eh 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 bercanda Enggak aku belum punya pacar Kenapa mukamu kayak gitu? Tidak Tanya doang Ketauan Apa sih? Ketauan Udah kerjaan 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 Ini beli banget si Masih sayang sama aku Wanita tuh kayak gitu ya Gengsi Gengsi Mau ngakuin perasaannya Iya 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 bentar lagi Kalau kangen bilang aku ada di ruangan atas Oke Bentar lagi aku samperin ya Eh kamu ngapain ngobrol sama? Apa ya ring? Eh katanya Bu Vivi itu kepala OBE yang baru disini ya pak Mana ada kepala OBE yang baru Kepala OBE Kepala OBE disini Aku kan bukan taunya aku Tadi dia bilang kepala OBE baru Eh enggak sih enggak baru Katanya udah lama Tapi ada di cabang di Jember pak Terus dia pindah kesini Dia bilang gitu? Iya pak Enggak ada sih Kamu kangen di siapa? Temen saya Waktu SMA Temen? Mantan sih lebih tepatnya Aku harus jelasin dari mana ya Cuman Kamu kayaknya Jangan deket-deket dia deh Atau kalau bisa ya enggak apa sih Dia sih deket-deket cuman Dia tuh adikus Yang punya OTE ini deh Ini ngapain sih? Serius pak? Aku aja mau ketemu sama dia sungkan banget deh Apalagi kamu sampe Kayak agar enggak gitu Temen sih temen Dan cuman kalau dalam kerjaan Ya kan harus kita Ada batasnya lah Antara karyawan sama boss Baik-baik pak Saya enggak tahu pak Kalau dia adik Adik Emang dia ngapain disini? Cuman ngobrol aja Atau Ngeliat kamu persisial? Enggak Dia cuman Kontrol saya aja disini pak Oh yaudah Lain kali kedepannya Kamu misalkan Dia Menanyakan tentang Ini kamu bilang aja Yang segera kamu tahu aja Atau langsung ngelaporan sama saya aja Baik pak Oke Terima kasih pak Oh iya Yaudah lanjut ya Vivi bohong sama aku Aku harus ngakuin apa Aku enggak bisa ngapa-ngapain lagi sama dia Harapan aku udah pupus Aku pikir Dia emang kepala udah disini Enggak Aku enggak pantas buat Vivi Aku sadar aku siapa Dan Ih Dipanggil dari tadi juga Kamu budek apa? Enggak denger Aku enggak denger Dan Kok tiba-tiba kamu kayak gini sih? Kamu tuh bisa gak sih? Gak gangguh hidup aku Hah? Aku gangguh hidup kamu Kamu bohong kan? Bohong apa Dan? Kamu bohong kalo kamu itu kepala obe disini Kamu? Kamu tuh adik bos pemilik hotel disini kan? Aku aja Kamu? Dan Wah Iya Kok dirimu bisa tau sih? Selamat malam. Mas Erick? Oh, iya bu. Udah nyantai aja mas. Gapapapu, di atas. Udah, duduk aja. Didan mana ya? Oh, didan kebetulan ijin bu agak siang katanya. Ada kepentingan kuliahnya katanya bu. Oh, ada kuliahnya. Ya paling nggak, jam 11 sudah datang. Biasanya dia awal terus. Terus pagi tadi sudah nyelesaikan kerjaan kok bu. Oh, tadi pagi sempat kesini terus. Sudah, subuh. Subuh kan. Subuh udah di sini. Subuh sudah di sini nih bu. Rajin maksudnya. Kinerja dia selama hampir 2 minggu ini gimana? Bagus bu, nih bu. Kareanya kayak yang peladan. Pekerja keras gitu ya? Rajin pekerja keras. Apalagi dia sambil kuliah loh. Mau, maunya kerja jadi OB di sini? Ya kalau misalkan hari Jumat memang dia pagi, subuh dateng. Ngerjain kerjaannya dia di sini. Abis itu dia izin jam 11, balik lagi. Oke. Ya udah, Mas Erick. Makasih ya. Atau nanti kalau Mas Erick ngeliat Mas Didan, Mas Erick ke WA saya. Ada kan ke WA saya? Siap ada bu. Oke. Yaudah Mas Erick? Iya, iya. Selamat siang pak. Oh iya, siang. Pak maaf ya, saya telat. Barusan saya masih ke Jumatan. Oh iya, maaf. Yaudah, kalau gitu saya lanjut kerjanya pak. Eh, bentar. Apa namanya? Ada apa ya pak? Kamu ngomong apa kemarin sama Bu Hifi? Tadi dia nyari kamu. Nyari saya pak. Perasaan saya gak ngomong apa-apa sama Bu Hifi. Yakin. Ya soalnya kan kamu terlalu jauh saya dan apa-apa yang terjadi sama kamu, perasaan kamu ya saya. Jadi saya lebih jelasnya tanya dulu sama kamu. Cuma nanti misalkan ada suatu problem sedikit tuh problem aku yang jelasin sama Bu Hifi. Emang Bu Hifi bilang apa sama Pak Erick? Enggak, dia gak bilang apa-apa. Cuma dia cari kamu. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Lebih jelasnya saya tanyakan dulu sama kamu. Mungkin ada yang perlu saya bantu dari kamu? Sebenarnya saya ngerasa gak patah saja sih kenal sama Bu Hifi. Seperti yang Pak Erick bilang. Oh iya. Jadi kamu ngejalanin apa yang saya bilang ya? Betul pak. Ya bukannya gak patah sih. Cuma karena lebih memutamakan kita kan abisan bawahnya. Iya. Betul pak. Ya udah kalau cuma masalah itu gak apa-apa sih. Aku yakin gak ada problem lain. Ya udah lanjut aja. Baik pak. Maaf Bu saya lagi kerja. Dan. Saya masih banyak kerjaan. Ya udah. Taruh. Dan. Kalau gak penting. Saya mending kerja aja deh. Duduk. Aku gak mau banyak basah-basih disini. Mulai sekarang aku mau kamu berhenti. Aku berhenti kerja disini. Aku mau ngelakuin kesalahan. Aku mau ngelakuin kesalahan. Soal biaya kamu gak perlu khawatir. Kalau aku gak kerja kayak gini. Dari mana aku dapat biaya buat kuliah. Kamu. Kamu gak denger aku bilang. Soal biaya kamu gak usah khawatir. Enggak enak kamu ngomong kayak gitu. Iya kamu orang kaya. Gini, ini, ini. Aku orang gak punya. Aku gak mau kasih ini cuma-cuma kamu kuliah yang benar. Aku tahu. Kamu ambil jurusan manajemen kan selesaikan kuliah kamu. Kuliah kamu cuma kurang setahun. Kurang dua semester. Aku bakal bayarin kuliah kamu. Tapi sebagai balesannya. Setelah lulus kuliah kamu balik ke hotel ini. Bantu aku buat ngatur hotel ini. Bantu aku buat ngembangin hotel ini. Aku gak mau kuliah kamu terpecah. Gara-gara kamu harus kerja. Berangkat subuh. Pulang malam. Aku gak mau kayak gitu. Kalau kayak gitu. Kapan kamu bisa selesai kuliahnya? Aku gak mau berbadi kamu. Aku gak ngerasa jadi beban. Justru sakit tak ngeliat kamu kaya gini. Dan aku juga baru sadar kenapa dulu kamu pergi dari aku. Dan di mata Tuhan semuanya sama. Gak ada bedanya. Kalau kamu sayang sama orang. Pertahanin. Perjuangin. Jangan nyerah. Aku minta bukti itu dari kamu. Terserah kalau kamu emang gak peduli sama aku. Yaudah. Silahkan. Kamu bisa hidup semau kamu. Bi. Aku masih sayang sama kamu. Meskipun kita udah gak ada apa-apa. Yaudah. Kamu gak buktiin. Jangan pernah lari dari kenyataan. Dengerin ini omongan aku. Aku kaya gini karena aku peduli. Karena aku sayang banget sama kamu. Dari dulu sampai sekarang. Sampai detik ini. Kamu tetap di hati aku. Aku cemeng banget ya. Aku gak bisa buktiin sama kamu. Yaudah. Kalau kamu dulu sempat pergi. Sempat lari. Sekarang ngadepin kenyataan ini. Oke. Buktiin sama aku. Kalau kamu emang pria yang baik. Aku bakal buktiin itu semua sama kamu. Yaudah jangan marah lagi ya. Aku stres banget. Kamu culekin kaya gitu. Aku janji. Eh yaudah kalau gitu aku lanjut kerja. Ngapain. Dilihat karyawan yang lain gak enak? Masa? Aku tinggal bilang. Kamu kan jalan suami aku. Cek. Buat tempat bersama. Aku yakin kau ada disana. Karena kamu lah salah satunya. Aku...